Halo ko friends, berikut ini merupakan soal tentang gerak harmonik sederhana ya Dimana ditanyakan, tentukanlah energi kinetik Nah dimana benda diketahui masanya 100 gram atau langsung saja kita konversi menjadi 0,1 kilogram Kemudian amplitudonya sebesar 4 cm atau 0,04 meter ya Oke, dimana setiap menitnya, berarti 1 menit adalah 60 second Bergetar 60 kali Dan percepatannya, yaitu setengah dari percepatan maksimumnya Disini kita bisa menggunakan persamaan pada energi kinetik pada gerak ya Masih ingat teman-teman, yaitu setengah mv kuadrat Nah kecepatan yang digunakan adalah kecepatan pada gerak harmonik sederhana ya Yaitu apa? Omega A cos theta Dimana kita bisa masukkan saja nih V pada gerak harmonik sederhana Yaitu setengah m di dalam kurung omega A cos theta dikuadratin ya Oke Nah berarti Setengah m omega kuadrat Amplitudo kuadrat cos kuadrat theta Disini m adalah masa Omega adalah kecepatan sudut Dan amplitude adalah A Sudutnya cos Nah jika kita lihat persamaan umum simpangan pada gerak harmonik sederhana yaitu Y sama dengan amplitude sin theta Sin theta adalah simpangan per amplitude nya Jika kita buat sudut sin itu depan permiringnya Berarti Y per A itu depan permiring Maka samping sudutnya adalah akar dari A kuadrat minus Y kuadrat Ini kita bisa hubungkan Berarti cos theta adalah Akar dari A kuadrat minus Y kuadrat Per A Berarti amplitude dikuadratin simpangan dikuadratin ya Diakarin per A Nah ini adalah cos theta nya Berarti kalau kita masukin ke persamaan yang tadi Cos kuadrat theta Berarti kita kuadratin Maka didapat A kuadrat minus Y kuadrat Per amplitude kuadratnya dicoret ya Berarti abis Berarti dari Sini kita bisa dapat persamaan energi kinetik pada gerak harmonik sederhana Dimana setengah M omega kuadrat Dikali A kuadrat minus Y kuadrat M nya masa Omega nya kecepatan sudut A nya amplitude Y nya simpangan Dimana omeganya yaitu 2PF ya Omega adalah kecepatan sudut Frekuensi adalah banyaknya Getaran persatuan waktu Maka N nya 60 T nya 60 detik Berarti 2P radian per second Kemudian Tadi kita diketahui Percepatannya adalah setengah percepatan maksimum Berarti kita bisa tuliskan Percepatan pada gerak harmonik sederhana Yaitu minus omega kuadrat A sin theta Omega Kecepatan sudut A nya amplitude Setengah Minus omega kuadrat A Amplitude ketika sudutnya maksimum Berarti sin theta nya adalah setengah ya Ini kita bisa coret aja Berarti kita bisa dapat nih simpangannya Yaitu pada persamaan umum gerak harmonik sederhana pada simpangan Yaitu Y sebandingkan amplitude sin theta Berarti amplitude nya adalah 0,04 Sin theta nya setengah ya Berarti 0,02 meter Oke berarti energi kinetiknya bisa kita tuliskan kembali Persamaan yang tadi sudah kita dapatkan Berapa tadi Setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat minus Y kuadrat Oke berarti kita masukin aja nih Informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya Berarti energi kinetik Yaitu setengah dikali masanya 0,01 Maaf 0,01 maksudnya Omega nya 2P dikwadratin Kemudian amplitude nya 0,04 dikwadratin minus 0,02 dikwadratkan Berarti kalau dikalikan berarti setengah dikali 0,1 2P dikwadratin jadi 4P kuadrat Kemudian 4,16 dikurang 4 ya 12 ya 12 dikali 10 pangkat minus 2 Eh maaf 10 pangkat minus 4 Oke Kita tulis 10 pangkat minus 4 ya Oke bener Berarti ya K nya berarti Dikalikan jadinya 24 24 pi kuadrat Eh sorry 24 Ya 12 dibagi 2 dikali 4 24 pi kuadrat Dikali 10 pangkat minus 5 Satuannya Joule Energi Satuan energi Maka jawabannya adalah yang A Oke sampai bertemu di soal berikutnya